selamat menikmati tentang sesuatu yang retak jika kita berbicara tentang benda retak itu akan menjadi indah kalau itu suatu lukisan akan menjadi terkesan klasik terkesan antik antik ya jadi baguslah begitu tetapi ketika retak itu ada di benda yang lain dan ini menjadi mitos bahwa nanti akan ada sesuatu yang tidak mengenakan contohnya begini ini gelas kalau kita memakai barang pecah belah terutama gelas atau piring yang retak itu katanya akan serp jodoh kemudian karirnya terganggu kemudian mudah terkena guna-guna nah ini mitos ini ada di masyarakat Jawa ada maka kadang-kadang kalau kita mau makan atau minum harus dilihat dulu retak atau enggak gempil atau enggak gitu ya nah kalau ada yang gempil yang retak itu biasanya harus ganti nah mitos ini sebenarnya dulu ceritanya seperti apa mau mau ngomong nah memang ya di dalam masyarakat Jawa ada satu mitos kepercayaan ya bahwa minum dengan gelas yang retak ya atau makan dengan piring yang retak itu sangat ditabukan sangat ditabukan seperti tadi disampaikan bahwa ini bisa menyebabkan seret rejeki karirnya seret karir seret kemudian mudah terkena guna-guna terkena guna-guna nah sebetulnya piweling ini juga piweling ya gampang kena penyakit atau apa memang kalau kita lihat ya satu keretakan ya kalau retak ya itu logikanya kan pori-pori tidak rapat betul ya pori-pori tidak rapat dan di dalam keretakan yang pori-pori tidak rapat ya dari hari ke hari ketika semakin dicuci itu kan menyimpan kotoran-kotoran ya 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 kita gak tahu kotoran apa ini betul kemarin habis dari makan apa-apa kita gak tahu gitu loh ya nah itu kemudian juga untuk keselamatan karena retak retak di sini ini terkadang disertai dengan gempil gempil itu cuil cuil di sini itu itu tentunya sangat berbahaya buat mulut ya ya tajem gitu ya ya buat tangan ketika kita pegang atau apa seperti itu nah kemudian kalau yang yang mudah diguna-guna itu tadi nah itu tadi karena kepercayaannya ketika sakit diguna-guna ya kan begitu sakit wah ini guna-guna padahal ya karena dalam dalam rekertakan piring itu tentunya banyak mengandung bakteri-bakteri ini yang sebaiknya dijaga menghindari jadi untuk untuk ibu-ibu atau warung itu ya sebaiknya ketika melihat piring retak dan gelas retak jangan dipakai apalagi untuk jika ada tamu jika ada tamu ketika jadi gini loh misalkan bu Tete datang ya saya pemilik warung atau apa pesen apa tak kasih gelas retak atau piring retak kira-kira gimana gak mau gak mau kan rasanya gimana jadi itu menyangkut satu budaya penghormatan penghormatan ya kan juga sopan santun kepantasan bahwa budaya kita itu selalu menjaga gini jangan sampai terjadi sesuatu hati-hati gitu kan walaupun sepeler retak masih bisa dipakai namun sebaiknya sudah tidak usah dipakai untuk menghindari satu kesehatan ya kan tentunya gitu nah seret rejeki yaudah gak ada hubungannya kalau ini dibuangkan pasti kita ada duit untuk ganti artinya tetap ada atau yang tadi misalnya yang di warung tadi ya yang namanya ini saya hanya mengaitkan misalnya gini kan retak kemudian ada konsumen datang dikasih minum pesen minum dikasih gelas yang retak kemudian kan konsumen menjadi anu ya menjadi bahwa jawa niteni apal niteni kalau disana gelasnya retak sudah gak usah di warung aja gak usah di warung situ aja pindah warung lain nah itu mungkin yang menyebabkan kemudian konsumennya berkurang itulah kenyamanan begitu kenyamanan itu kan orang untuk nyaman itu bahkan berarti selamat oh ya nah seperti tadi sana piringnya pocal-pocal gini nah itulah seperti itu ya kalau secara ada gak mau yang secara spiritualnya kalau piring yang retak gelas retak itu kepercayaan yang tidak membolehkan itu ada gak spiritual dalam spiritual itu sebetulnya ajarannya sangat sederhana jadi berikanlah sesuatu yang baik yang baik belum tentu mewah ya jika ini gelas berikanlah gelas yang baik sehingga seseorang itu akan tetap merasa senang tapi coba ini gelasnya putetes ini pocal gelas yang saya minum utuh kira-kira ada rasa ini kok gini ya nah itu jadi menghindari seujun menghindari ada empat orang yang punya aku kok gini jangan-jangan akan terjadi sesuatu jadi ciptakanlah sesuatu yang terbaik ya walaupun lebih baik jangan dipakai itu cukup cukup banget jadi kalau saya simpulkan dari apa yang kita obrolkan kali ini adalah satu kenapa kita tidak diperbolehkan menggunakan gelas atau piring letak bukan tidak diperbolehkan dianjurkan tidak oh dianjurkan dianjurkan untuk tidak pakai gelas retak ataupun piring retak karena satu ada kemungkinan di sela-sela retaknya itu ada bakteri yang tersimpan sehingga menimbulkan penyakit yang kedua karena retak dan gempel cuel itu akan menimbulkan tidak nyaman bagi pemakainya terutama untuk tamu kalau itu di warung ya mungkin konsumennya akan merasa tidak nyaman sehingga tidak kembali lagi jajan di warung itu kemudian yang ketiga terus terang ini apa tadi tentang kesantunan santun ya menghargai yang terbaik spiritualnya adalah hargai menghargai diri kita maupun diri orang lain dengan cara memberikan yang terbaik saya kira itu cukup sekian salam budaya